Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah pertemuan ketiga ya Setelah kita belajar mengenai penggunaan histori dirite Histori penggunaan pesisida Kemarin kita belajar morfologi serangga Mulai dari kepala torus abdomen Sekarang kita belajar mengenai klasifikasi serangga Jadi klasifikasi dari serangga itu apa saja sih Seperti yang kalian lihat di sebelah Di sini, ini adalah Kalian tahu apa ini? Ini adalah priyeng mentis Ini adalah belalang sembah Belalang sembah ini merupakan Dia adalah predator Predator itu adalah hewan yang memangsa hewan lain Dan dia mempunyai keunikan tersendiri Di bagian tungkai Bisa dilihat di tungkai depannya Karena dia memangsa Dan dia tungkai depannya ini Ini tipenya adalah raptorial Fungsinya adalah untuk menangkap mangsa Untuk jelasnya kita pelajari satu persatu ya Oke, yang pertama adalah What is scientific classification? Scientific classification adalah Sistem yang digunakan untuk Mengklasifikasikan makhluk hidup sebenarnya ya Tidak hanya serangga saja Mereka semua itu ada sistem klasifikasinya masing-masing ya Mulai dari grup yang paling besar Itu disebut dengan kingdom Ada domain, ada kingdom Kemudian Starting with the largest grouping called kingdom And then continuing to the smallest grouping called species Jadi sebagai contoh Di sebelah kanan ini adalah Sistem klasifikasi dari jagung ya Jagung itu sebenarnya apa ya Kingdomnya adalah pelantai Filmnya adalah Mognolipita Kelasnya Order Familinya adalah puase Genusnya adalah Seah Dalam italik ya Jadi seperti itu ya Sebagai contohnya Jadi ada mulai kingdom Family Kingdom film Kelas order Order itu adalah Ordo Family Genus dan species Nah sekarang serangga itu dimana kedudukannya Serangga itu adalah film Arthropoda Arthropoda Arthropod The film Arthropod is characterized by having segmented bodies Seperti yang kalian pelajari di kelas lalu Insect have a three main part of the body Starting from Head, thorax, and abdomen Seperti itu Semoga cukup jelas ya Jadi sistem klasifikasi itu adalah sistem untuk mengklasifikasikan makhluk hidup Mulai dari yang grup yang terbesar sampai ke yang terkecil Nah Mengapa sistem klasifikasi itu penting? Mengapa sistem klasifikasi itu digunakan untuk mengidentifikasi serangga? Insect can be placed into grouping based upon their physical characteristics Serangga itu digrupkan atau dikelompokkan itu berdasarkan Salah satunya adalah berdasarkan karakter fisiknya Ya Seperti ini ya Misalnya serangga itu mempunyai similar karakteristik Karakteristik yang sama Di dalam misalnya wingsnya Number of wings Jumlah dari sayap Tipe alat mulutnya Mouth partnya Kemudian Are placed in a group with other insects that possess the same karakteristik Jadi misalnya Ada serangga A Misalnya dengan jumlah Jumlah sayapnya sama Mouth partnya sama Kemudian life cycle-nya sama Salah morfologi sama Dan lain sebagainya Itu bisa dikategorikan dalam satu spesies Satu karakteristik yang sama Misalnya satu ordo yang sama Atau satu family yang sama Untuk kalian tahu bagaimana Perbedaan satu serangga dengan serangga lainnya Maka dari itu kita belajar ya Kita akan ada Praktikum yang nanti kalian akan Mengenal ya The diversity of insects The diversity of insects From the Ordo Odonata Hemiptera Lepidoptera Koleoptera Dan lain sebagainya Identification of insects In prevention and management plans Jadi Mengapa sih kita susah-susah Mengidentifikasi ya Jadi Identifikasi itu adalah salah satu kunci Bagaimana nanti kita Berhasil dalam pengendalian Suatu hal tersebut Karena apa? Dengan kita mengetahui Identifikasinya Tidak hanya nama saja Melainkan dengan Ketika kita sudah mengenai Identifikasi sesuatu Serangga Kita akan tahu life cycle-nya Alat mulutnya Kalau tahu alat mulutnya Berarti kita tahu Bagaimana cara hama tersebut Menyerang tanaman Kita tahu life cycle-nya Kita tahu behavior-nya Kita tahu Behavior itu adalah Kebiasaannya Kebiasaan makannya bagaimana Habitatnya di mana Musuh alaminya apa Dan lain sebagainya Kita banyak tahu Mengenai Banyak hal Mengenai Apa yang akan kita Kendalikan tersebut Sehingga ketika kita tahu Kita akan bisa Merumuskan bagaimana Strategi untuk Mengendalikan Seperti itu ya Semoga mudah dipahami Saya yang di sebelah kiri Ini adalah Ini adalah predator ya Jadi ladybug itu Yang ladybug seperti ini Itu ada yang Perannya itu Sebagai herbivore Atau vitofac Herbivore itu adalah Pemakan tumbuhan Vitofac Ada yang juga Berperan sebagai Predator Bedanya apa Bedanya adalah Kalau predator itu adalah Elytra Elytra What is Elytra? Do you remember What is Elytra? Elytra is the Four wings of Beetle Four wings of beetle Apa namanya Sayap depan pada Kumbang itu Disebut dengan Elytra Elytra pada Ladybug yang Predator itu adalah Magilat Atau licin Shiny ya Kemudian kalau Elytra pada Herbivore Yang ladybug Herbivore itu adalah Kusam Dan dia Apa namanya Dia Ber Berbulu Seperti itu ya Yeah The life cycle Of this insect Is belong To holometabola What is holometabola? Holometabola Is complete Metamorphosis Starting from A And then larvae And then pupae And then adult Yeah You have to remember All of the types Of metamorphosis That you have learned Yesterday Okay ya And then We move to The next slide Five classes Of arthropod Apa itu Lima kelas Arthropoda itu Ada Yang pertama adalah Insekta Insekta As you know That insect Has Three pairs Of legs Ya Serangga Seperti biasa Kalau Chilopoda Chilopoda itu Contohnya adalah Centipede Centipede Lipan Lipan Seperti ini Ini ya Jangan kebalik-balik Nanti ini Dibilang kaki seribu Bukan ya Centipede Lipan Ini adalah As you can see In the picture This centipede Has one pair of legs Per body segment Ya Per body segment Itu ada Satu pasang tungkai Ya Bisa dihitung Di berapa segmen Tubuhnya Diplopoda 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 adalah Millipage Millipage Dalam bahasa Indonesia Adalah kaki seribu How many legs That Diplopoda Has How many Is A lot of legs Ya Two pairs of legs Per body segment Dua pasang tungkai Per tubuhnya Per segmen tubuhnya Crustacea Crustacea Udang-udangan Crevis Ya Five pairs of jointed appendix Ada lima pasang Arahnit Arahnit itu adalah Golongan dari Spider Laba-laba Kemudian Scorpion Kalajanggang Tungau Dan lain sebagainya Dia mempunyai Empat Pasang Ya Empat pasang Tungkainya Seperti ini Pasang tungkain Oke Jadi itu Berbeda-beda ya Ada Insekta Kemudian Acilopoda Diplopoda Crustacea Dan Arahnida Berbeda-beda ya Jadi bentuknya beda Life cycle-nya beda Ini secara Morfologi Tungkainya Jumlah tungkainya Juga berbeda Insek order Insek order Order Adalah Ordo Serangga Sekarang ini Ada 31 Insek Yang berbeda ya Ordo Ordo-nya Ada banyak 31 15-nya Consider Of economic importance To agriculture Jadi Sekitar 15-an Spesies itu Ada yang Ya Economic importance Itu Dia mempunyai Peran yang sangat penting Terhadap Pertanian ya Mau entah itu Jadi hama Dan sebagian Ada dari musuh alami Ya Ini Sebagai contohnya Adalah Ordo-ordo Yang sering kita ketemui Orthoptera Itu Seperti pada Grasshopper Kemudian Hemiptera Ini seperti Evid Evid itu adalah Kutu-kutuan Kemudian Planhopper Planhopper Is Apa namanya Warang Oleoptera Itu adalah Ordo Dari Kumbang-kumbangan Lepidoptera Itu adalah Ordo Dari Kupuk-kupuk Diptera Itu ada Lalat Dan juga Lalat Dan juga Nyamuk Itu diptera Di Itu dua Petera Itu adalah Sayap Jadi dia punya Dua pasang Sayap Dimina Petera Itu Golongan Semut Lebah Tawon Odonata Seperti yang kalian ketahui Selah-selah Kemarin Dia capung Nyoroptera Itu golongan Ada undur-undur Contohnya Disanura Itu adalah Kutu buku Isoptera Itu Termit Rayap Siponoptera Itu kutu kucing Petiraptera Itu kutu manusia Petiraptera Kemudian Disanoptera Trips Dermaptera Itu cocopet Dan Blatodea Itu ada Adalah Kecoa Ada banyak Sebenarnya Ordo serangga Itu Contohnya Yang Di sebelah Kanan Itu Silahkan Bisa Dilihat Yang Sering Kita Temui Yang Merah Merah Ini Jadi Setidaknya Yang Merah Merah Ini Gampang Ditemuin Di sekitar Kita Dan Kita Bisa Mendapatkannya Atau Kalau kita Ingin Koleksinya Untuk Insek tarima Itu ada Banyak Masalah kita Nyari Nanti Kita Dapat Kemudian Type Of Insect Leg Jadi Tipe Dari Tungkai Serangga Itu Bermacam Macam Insect Leg Oke Sebelum Kita Ke Tipenya Kita Akan Melihat Bagian Dari Tungkainya Apa Saja Mulai Dari Yang Menempel Pada Torax Itu Adalah Koksa Jadi Yang Paling Dekat Dengan Anggota Tubuh Itu Adalah Koksa Kemudian Trohanter Yang Ini Kemudian Femur Kemudian Femur Ini Femur Kemudian Tibia Ini Tarsus Dan Pretarsus Jadi Lima Bagian Lima Bagian Tungkai Itu adalah Koksa Trohanter Femur Tibia Dan Tarsus Kemudian Lima Tipe Tungkai Yang Pertama Saltatorial Saltatorial Untuk Salto Untuk It's For Jumping In Grasshopper Contohnya Grasshopper Has Speciality In Their Light Yang Belakang Tungkai Belakang Atau Hindling Hindlight Untuk Jumping Kemudian Raptorial Raptorial Adalah Untuk Menangkap Mangsa Catching The Prey Kemudian For Example In Mantodia Prying Mantis Kursorial Swimming Swimming Natatorial Seperti Yang Disini Ada Contohnya Serangga Serangga Yang Berenang Ini Ada Gumbang Air Bisa Dilihat Nanti Bisa Dilihat Di Internet Ini Kalau Ini Gambarnya Kecil Jadi Kurang Kelihakan Tungkainya Itu Seperti Punya Selaput Untuk Berenang Tipenya Natatorial Fusorial Untuk Digging Digging Menggali Tanah Seperti Pada Mall Cricket Mall Cricket Itu Orang Orang Jadi Tunggai Depan Orang Orang Seperti Ini Kemudian Cursorial Like Cursorial Itu Untuk Berjalan Dan Berjalan Dan Lari Seperti Bara Cockroach Pada Pada Kecua Seperti Itu Ada Bermacam-macam Mulai Saltatorial Raptorial Cursorial Fusorial Natatorial Dan Ini Adalah Kalau Ini Adalah Tipe Tungkai Dari Lebah Lebah Itu Punya Polen Basket Polen Basket Jadi Disini Ada Polen Basket Polen Basket Itu Dia Kalau Misalnya Dia Hinggap Ke bunga Itu Secara Tidak Langsung Dia Karena Di Tungkainya Itu Ada Duri Duri Halusnya Jadi Polen Itu Menempel Disini Oleh Karena Itu Dia Seperti Polen Basket Bisa Sampai Ini Warnanya Nanti Kuning Semua Misalnya Polen Warna Kuning Seperti Itu Kemudian Kita Belajar Mengenai Ordo Ordo Serangga Seperti Contohnya Ordo Ortoptera Ortoptera Ini Contohnya Pada Belalang Belalang Kemudian Jangkrik Ortoptera Gril Lide Kemudian Ortoptera Gril Lotal Pide Orang-orang Ortoptera Tetigoni Ide Itu Belalang Balang Pedang Ortoptera Tetrigide Ini Adalah Belalang Batu Ini Biasanya Ukurannya Kecil Ditemukan Di Rumput Rumputan Alat Mulut Mulut Menggigit Dan Menggunyah Metamorfosis Gradual Metamorfosis Disebut Power Metabola Life Cycle Mulai Dari Telur Kemudian Nimfa Dan Imago Jadi Harus Melewati Tiga Tahap Telur Nimfa Imago Pradewasan Disebut Nimfa Nimfa Di Sini Ada Perubahan Instar 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 Perubahan Instar Ditandai Dengan Ganti Kulit Atau Kemarin Namanya Adalah Molting Dalam Bahasa Inggris Adalah Molting Perubahan Exceleleton Dari Serangga Kemudian Fun Fact Si Ortoptera Ini Dia Mampu Menghasilkan Suara Stridulasi Stridulasi Adanya Gensekan Dari Beberapa Bagian Tubuhnya Seperti Contohnya Serangga Itu Dapat Bersuara Acridi Tulsi Desekan Tungkai Belakang Seperti Itu Kesekan Antar Tungkai Jadi Dia Bisa Menghasilkan Suara Kemudian Spesiesnya Ada Banyak Hinlex itu biasanya adalah saltatorial khususnya untuk akrididai, jadi untuk jumping Kemudian sayap depan, the hardened forewing, sayap depan pada ortoptera Yang mengeras itu disebut dengan tegmina Sedangkan sayap belakangnya adalah membran Nanti kalau direntang, sayap depannya mengeras, sayap depannya adalah membran Kemudian Insect has timpana Timpana, what is timpana? Timpana is a hearing aid of insect Atau disebut dengan membran External auditory structure Jadi dia untuk pendengaran Dia mendengarkan, dia tidak punya teringat Melainkan dia mempunyai timpana atau timpanum Seperti ini ya, timpana atau timpanum Dia retaknya di abdomen ruas pertama Ini adalah timpanumnya Bentuknya biasanya bulat Nanti kalau kalian dapat serangga Nah ini bisa dilihat ya nanti ya Di abdomen ruas pertama nanti pasti ada ini Ada satu ya Untuk pendengaran Seperti itu Kita akan lanjut ke berikutnya Ortoptera Kita bahas satu persatu ya Ortoptera family tetigodidid Tetigodidid disini ya Nanti bisa dilihat di slide Di gambar ini Tetigodidid itu mempunyai ciri khasnya Itu adalah ovipositor Ovipositor adalah alat untuk meletakkan telur ya Dan dia Dia bentuknya seperti sword Seperti pedang Kemudian Suara dihasilkan dari pergesekan Friksian itu Pergesekan antara Sayap dan Hin femur Jadi femur tungkai belakang Jadi seperti itu ya Kan ada stridulasi ya Tadi ya stridulasi itu adalah Gesekan antara anggota tubuh ya Kalau di Tetigodidid Di belalang pedang ini Dia Dia menghasilkan suara Dan digesekan antara sayap Dan femur tungkai belakang Kemudian Cricate 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 ini adalah Jangkrik Active at night Or We can say Nocturnal Sound is produced by friction Of front wing In male insect jadi suara dihasilkan dari gesekan sayap pada serangga jantan jadi yang biasanya berbunyi itu serangga jantan ya jadi gitu ya friction of front wings in male insect kemudian yang ketiga adalah orang-orang rilotal pide ini adalah tungkai depannya itu untuk digeng untuk menggali tanah timpana itu adalah alat pendengaran yang tadi ya atau hearing aid itu di kalau di rilotal pide di orang-orang itu adalah di tibia tungkai depan tadi sudah dijelaskan ya ada koksat, rohanter, femur, tibia, tarsus, dan pletasus yang paling dekat dengan anggota tubuh adalah koksat koksat, rohanter, femur, tibia, tarsus, dan pletasus kemudian family acrididae ini adalah dalam biasa yang ini dia hearing aidnya di segmen pertama abdomen seperti yang sudah dijelaskan tadi kemudian suara itu dihasilkan dari friction atau stridulasi dari sayap depan ketika dia flying jadi ketika dia terbang dia juga bisa menghasilkan suara dengan cara menggesekkan sayapnya menggesekkan sayap depan atau gesekkan antara sayap depan dengan femur tungkai belakang jadi dia bisa gesek antara sayap depan dengan femur tungkai belakang sayap depan pada acrididae sayap depan pada ortoptera disebut dengan tegmen atau tegmina sayap depan mengeras oke lanjut ke family selanjutnya adalah hemtera hemtera ini adalah dia kepik ada bangsa kepik kemudian ada kutu-kutuan kemudian ada worang disini ya kita dilihat yang paling kanan dulu ini sebagai contohnya adalah Reduvide Reduvide ini adalah family family itu akhirnya idae family dari serangga dimana dia family ini berperan sebagai predator alat mulutnya adalah menusu dan mengisap namun kalau predator itu dia stiletnya ini adalah kuat dan kokoh ini ada stiletnya stilet itu adalah ya slack needle seperti jarum ya alat mulutnya jadi dia menusung mengisapkan stiletnya ke sap tanaman ini pentatomide ini bentuknya seperti tameng kemudian ini koreide koreide ini seperti ini ini adalah kepik dimana dia punya kelenjar bau jadi ada beberapa serangga yang dia berbau ya karena dia memang menghasilkan kelenjar bau dan ini ciri khususnya adalah di femurnya femur tungkai belakangnya itu melebar itu ciri-ciri dari koreide ini adalah kutu-kutuan contohnya adalah mealybug itu banyak familinya adalah pseudococidae banyak ditemukan pada tanaman pepaya ini ada alidide alidide itu adalah walang sangit ya jadi dia dia sebagai salah satu hama dari hama utama di padi ya walang sangit kemudian alat mulutnya sudah saya jelaskan tadi menusuk dan mengisap ya ini adalah alat mulutnya dia kalau tidak digunakan dia dilipat di bawah abdomen bentuknya seperti jarum metamorfosisnya adalah parometabola gradual metamorfosis ya jadi sama dari jadi ada itu ya telur nimfa dan kemudian imago jadi nimfa nadi ada instar 1 instar 2 instar 3 instar 4 kemudian dia mempunyai dua biasanya dua pasang sayap sayap depannya mengeras atau disebut hemelitron sayap depan mengeras mengeras pada hemiptera itu disebut dengan hemelitron kalau pada pada kumbang sayap depan mengeras pada kumbang ordocoloptera itu adalah elitra kalau sayap mengeras pada ortoptera yang belalang tadi katanya belalang itu disebut dengan tekmina kalau sayap mengeras pada hemiptera pada kepik-kepikan sayap depan ini ya mengeras itu adalah hemelitron jadi jangan kebalik ya kemudian food and salivary dark found in stilet jadi ini saluran makanan dan itu berada di stilet kemudian lanjut ke order selanjutnya yaitu adalah koleoptera koleoptera itu adalah kumbang contohnya alat melutnya adalah menusuk dan menghisap eh sorry menggigit dan menggunyah biting and chewing menggigit dan menggunyah metamorfosisnya adalah holometabola atau komplet metamorfosis jadi telur larva pupa i maggo kemudian kumbang dikelompokkan dalam koleoptera sayap depan makras disebut dengan elitra contoh dari familinya ada karabide ini kumbang tanah brand td ini adalah kumbang moncong lihat ya kumbang ada moncong di depan ini karabide masih kumbang tanah ini kumbang tanah ada skarabaide ini ya ini yang biasanya ada di kelapa sawit skarabaide ini koksinalide ini ada ladybug dia predator ini koleoptera skarabaide sama pada kelapa sawit ya seperti ini ini juga skarabaide ini skarabaide dan ini adalah larva dari skarabaide bentuknya adalah tipe larva dia bentuknya huruf C skarabaide form ya the larva type of skarabaide is called skarabaide form skarabaide form is like the letter of sea the larva of skarabaide is found in the ground jadi jadi biasanya di si serangga ini yang ada bertelur itu pada serasa atau pada bahan organik di bahan organik di sekitar misalnya di sekitar perkebunan dia mencari gundukan tanah yang isinya bahan organik atau serasa dan di sisi telur kemudian dia menetas menetas menjadi larva larvanya seperti ini dia ada larva instar 1 instar 2 instar 3 setiap perkebunan instar ditandai dengan molting atau ganti kulit dan kemudian jadi pepa dan kemudian jadi imago kemudian ini adalah serambiside ini antenanya saat panjang sekali ini biasanya ditemukan pada tanaman-tanaman tahunan ya atau di kebun-kebun juga ada lanjut kemudian ini adalah ordo lepidoptera lepidoptera ini adalah kupu-kupu dan ngengat kupu-kupu aktif pada siang hari mouth itu ngengat pada malam hari ini contohnya dari ngengat warannya biasanya coklat, hitam, dan lain sebagainya dan tidak menarik ini ngengat contoh ngengat ini ini adalah contoh dari kupu-kupu oke motamorfosis sempurna atau holometabola kemudian the most apparent is the present of scales that cover the bodies ya kupu-kupu itu mempunyai keunikan tersendiri karena di tubuhnya itu ada sisiknya seperti yang kalian tahu ya atau scale di sisik itu dia menyelimuti seluruh bagian tubuhnya dan dia mudah rontok ya ketika kalian pegang dia punya sayap dan dia probosis alat mulutnya adalah menghisap kalau yang kalau yang imago itu siphoning 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 itu menghisap imago kemudian kalau yang larvanya adalah biting and chewing menggigit dan maunya kemudian ini probosis probosis itu bentuknya seperti melingkar seperti spiral ketika tidak digunakan dia akan ketika digunakan dia akan di record seperti itu spiral itu kalau digunakan dia akan menjulur seperti itu ya oke butterfly is active during the day diurnal yang satunya adalah aktif pada malam hari atau pada sore hari kalau sore hari adalah istilahnya adalah twilight ya crepuscular animal is one of the active primarily during the twilight period period or dia aktif pada senja atau sore hari butterfly punya sayap yang cerah bright color wings wild mouth have a dull and dark color wings berbeda ya satunya cerah satunya satunya warnanya gelap dan kusam kemudian order selanjutnya ini adalah diptera 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 itu di dua petera sayap sayapnya ada dua namun kalau sayap pada lalat itu termodifikasi yang belakangnya menjadi halter fungsinya adalah untuk balancing while flying atau penyeimbang ya halter ya namanya ya alat mulutnya adalah menusuk dan menghisap ini golongan nyamuk ya ini adalah lalat juga yang selama ini kalian tahu lalat rumah saja nanti kita akan belajar berbagai macam lalat tidak hanya lalat rumah hijau ada banyak lalat muskide seperti ini lalat rumah itu family muskide sirpide seperti ini ini digunakan sebagai biological agent sebagai predator ini kuliside kuliside itu nyamuk ini ada sarkopagide sarkopagide adalah lalat papan catur lihat di bagian toraksnya itu ada seperti hitam garis hitam putih seperti papan catur kalau ini ada nyamuk ini nyamuk yang besar tipulide dan kuliside itu adalah nyamuk yang biasa di rumah di kalian di dua dan pteron itu ada sayap atau ptera ya sayap insect of disorder use only a single pair of wings stufle sudah saya jelaskan halter tadi saya belakangnya termodifikasi menjadi halter kemudian untuk movement untuk aerobatik dan banyak diptera ini sebagai faktor dari penyakit pada manusia seperti itu ya lanjut kepada saya selanjutnya adalah himenoptera himenoptera ini adalah contoh dari himenoptera itu ada lebah ada semut dan sebagainya alat mulutnya adalah mengikitan mengunyah metamorfosisnya adalah komplit metamorfosis contohnya pada semut semut itu juga ada fase telur larva pupa dan imago yang sering kalian temui fase apa larva dan ini ada apa namanya ada tawon was vesbide seperti ini dan ini sangat berbahaya sekali kalau kalian temui ini ini harus hati-hati ya apalagi dalam jumlah yang besar dia bisa menyangat dalam jumlah yang besar kalau ada sarangnya dan nesnya dan ini bisa menyebabkan kematian vespa afinis kalau tersengat jadi harus hati-hati apalagi kalau tersengat banyak kemudian ini ada formiside semut seperti kalian tahu bahwa tipe antenanya adalah gini kulit itu seperti elbow seperti aminiko ya hemenoptera is a large order of insect many the species are parasitic dia parasit pada animal lain atau hewan lain dia kalau betina itu mempunyai spesiality ovipositor untuk oviposisi untuk meletakkan telur for inserting eggs into host or place that otherwise inaccessible jadi dia fungsi untuk meletakkan telur ovipositor sering termodifikasi menjadi stinger stinger itu adalah penyengat karena misalnya di lebak dan kemudian di tawon itu akan dia punya sengat konten all social insect jadi kalau kita berbicara menengah social insect itu biasanya dia hidup pada koloni yang besar di social insect itu ada kasta kastanya tersendiri ada kasta pekerja ada kasta prajurit dan ada ratu atau raja nanti kita akan pelajari kemudian social insect or ants beeswab social insect itu serangan sosial dia mempunyai organized societies they have one or few females responsible for all x-ray jadi biasanya dia mempunyai ratu dia fungsinya untuk bertelur while other members of the colony gather food or do other tasks sedangkan yang lain itu dia fungsinya kasta prajurit untuk mengumpulkan makanan membangun sarang dan lain sebagainya di odonata sudah kalian pelajari kemarin siklus hidupnya ada capung jarum dan ada capung biasa kalau capung biasa istilahnya dragonfly kalau capung jarum adalah istilahnya damselfly bedanya apa capung jarum dan capung biasa capung morfologinya pasti beda kalau capung biasa seperti ini ada warna hijau kuning merah dan lain sebagainya dan itu masih dalam satu satu family yang sama dan kalau dia istirahat sedang hinggap dia sayapnya direntangkan ke samping seperti ini ini adalah odonata dragonfly capung biasa sedangkan kalau damselfly atau capung jarum itu pada saat istirahat tidak terbang dia sayapnya diletakkan di atas abdomen seperti ini kemudian nayat hidup di air kalian sudah tahu iya ya dragonfly itu subordonya adalah anisoptera sedangkan kalau capung jarum itu subordonya adalah subordonya dan zikoptera biasanya lebih kecil dan matanya dia terpisah kalau pada odonata yang dragonfly capung biasa yang anisoptera itu matanya dia together seperti itu ya semoga mudah dipahami Neuroptera Neuroptera ini semua spesiesnya dia berperan sebagai predator dan lion itu and lion itu adalah undur-undur nah undur-undur itu ini ya undur-undur itu ordonya adalah Neuroptera dia familinya adalah Myrmeleontidae dan dia metamorfosisnya adalah complete metamorfosis atau disebut dengan holometabola jadi undur-undur yang sering kalian lihat itu itu adalah fase larvanya fase larvanya seperti ini ini adalah undur-undur dan imagonya bagaimana pupanya di dalam tanah juga imagonya seperti ini dia kalau sudah imagonya dia bentuknya seperti capung beda nggak sih sama capung jelas beda yang paling gampang dilihat dari antenanya seperti yang sebelumnya kalau antena dari capung biasa atau capung jarum antenanya sangat kecil sekali cetaseus hampir tidak kelihatan harus dilihat pakai mikroskop antenanya sedangkan kalau serangga ini imago dari neoroptera undurundur dia antenanya panjang lanjut ordus tisanura dan mantodea tisanura itu adalah kutub buku silverfish seperti ini bentuknya infam lelepismatide alat mulutnya adalah menggunyah metamorfosisnya adalah metabola tidak metamorfosis kemudian dia banyak ditemukan pada buku-buku usang lemari usang perpustakaan dan lain sebagainya dia jalannya cepat dia primitif metabola mantodea sudah dijelaskan di awal tadi mantodea itu adalah belalang sembah ini ada familinya yang seperti ini adalah yang ini mantide kalau yang yang ada coraknya seperti ini adalah himenopodide metamorfosis dari mantodea adalah powerometabola atau metamorfosis atau gradible metamorfosis mantis are usually found on vegetation biasanya pada tanaman where they prey on other insect dimana dia memang saewan lain dia elementis apredasius atau predator mantis disebut sebagai priyang mantis belalang sembah karena apa karena sayap depannya itu kalau sayap depannya itu kayak orang lagi sembahyang apa disebut sebagai belalang sembah lanjut a four wing of this insect is also called tegmina sayap depannya di tegmina atau tegmen itu adalah sayap depan yang mengeras seberangkan sayap belakangnya adalah memen isoptera isoptera iso adalah sama petera sayap sayap depan dan sayap belakang itu sama contohnya rayap alat mulutnya adalah menggigit dan mengunyah kemudian dia incomplete metamorphosis atau parometabola ya parometabola atau gradual metamorphosis ya metamorphosis bertahap jadi telur environment kemudian iso sama petera sayap yang sama antara four wing and hindwing life in a colony dia life in a colony dia serangga sosial dia mempunyai kasta-kasta ada kasta reproduktif kemudian ada ratu kemudian ada pekerja ya kasta pekerja dan kemudian ada nasuti pekerja jadi ada mandibulata kasta pekerja itu ada mandibulata dan ada yang nasuti nasuti itu kepalanya seperti ini bentuknya nancif sedangkan pekerja pekerja yang mandibulata seperti ini 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 kasta pekerja atau soldier kemudian ini worker kasta pekerja sedangkan soldier mandibulata yang ini dia kasta prajurit ini prajurit ini ratu ratu untuk bertelur ini ada rajanya ini adalah reproduktifnya laronnya ini pekerja 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 itu biasanya warnanya pucat tidak tersklerotisasi dengan baik tubuhnya kemudian ini ada ini kalau yang kepalanya besar kemudian ada kayak semacam capitnya itu itu adalah kasta soldier pekerja pekerja ini pekerja pekerja kok ada yang pekerja yang kecil ada yang besar karena dia bermetamorfosis jadi mungkin dia satunya instar dua satunya instar empat termite queen especially found only one in one nest ditemukan hanya satu pada satu sarang ini adalah sarang termite nest kalau di hutan bisa sampai seperti ini di dalam itu ada raku ada ada kasta pekerja kasta 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 racurit dan sebagainya dia ini si ratu ini dia bisa berterur setiap 15 detik bahkan secepat itu nanti akan ada video yang sangat menarik bisa dilihat dan dia makanya adalah selulosa dia makan kayu dan dapat merusak rumah juga si soptera ini apalagi kalau habitatnya terganggu ini siponaptera dan tiraptera itu kutu kucing tiraptera itu adalah kutu manusia kutu kucing alat manusia menusuk dan mengisap dia holometabola komplit metamorfosis dapat siponaptera kutu kucing itu dapat hidup 100 hari tanpa makan bayangkan sekuat itu dan dapat jump dapat lompat 100 kali dari panjang tubuhnya kemudian female itu dapat mengkonsumsi lebih dari 15 kali dari body weight jadi dia kemampuan makannya itu kalau misalnya dia menemukan inang yang tepat inangnya disini adalah kucing dan anjing itu dia bisa makan lebih dari 15 kali dari ukur dari berat tubuhnya wow it's quite big big portion kemudian tiraptera adalah kutu manusia holometabola dia biting and chewing menusuk dia ada yang menggip menguye dan ada yang menusuk dan menghisap seperti itu kalau kutu rambut mutu manusia adalah alat manusia dan manusia dia makan dia hidup di rambut dan di bulu pada human and animals human life feed the blood jadi dia menghisap darah kalian kalau bisa punya kutu waktu kecil dan ada banyak juga yang wingless sayang kemudian ini ada blatodea blatodea ini adalah cockroach ini adalah american cockroach ada german cockroach ini blatidae yang sering kalian lihat ini adalah ini adalah telurnya kecoach dan ini sangat kuat sekali bahkan ini insektisida belum bisa belum mampu untuk menembus kumpulan telur ini sangat kuat sekali blatidee ini kemudian ini ada kecoach juga kecoach kecil yang suka di tanaman itu blatel lid ini adalah kecoach madagaskar kecoach madagaskar dia kecoach ukurannya besar ukurannya bisa setangan blatbeeridee nanti mungkin kalau kita ketemu secara offline semoga bisa kondisi baik protikum offline ini nanti ada jadi dia besar blatbeeridee ini dual metamorfosis dia metamorfosis paurometabola kemudian epimeroptera ini adalah the indicator of fresh water ya fresh water indicator dia may fly situlalat sehari may fly situlalat sehari ini epimeroptera ya epimeroptera larvanya kemudian imago nya imago nya dia terbang ya lalat sehari dia hemimetabola hemimetabola nayat ya nayat berarti hemimetabola dia nayat nayatnya hidup di air dia predator ya nayatnya kemudian dia terbang bebas kalau untuk memakunya ya dermoptera tisonoptera dan kita akan sebentar lagi kita akan membahas mengenai video ya dermoptera itu cocopet seperti ini ya cocopet itu punya spesialisasi di belakangnya itu dia punya seperti capit ya itu untuk kopulasi untuk kawin atau untuk bertarung atau mating ya untuk kofiposisi dan juga untuk untuk fighting untuk bertarung alat malutnya biting and chewing powerometabola ya inilah metamorfosis jadi cocopet mulai dari telur kemudian nimfa nimfa mungkin dari insta 1 insta 2 insta 3 insta 4 dan kemudian dewasa gitu-tunya life cycle egg hatching kemudian insta 1 2 3 4 5 dan kemudian dewasa kemudian the front wing is tegmina while the hind wing is semi circular saya depan tegmina saya belakang semi circular tisanoptera kemudian tisanoptera itu adalah trips tisanoptera ini trips itu banyak dibuka di pohon pohon itu terbingin pohon beringin alat malutnya adalah meraut dan menghisap ya metafrosisnya holometabola dia banyak pada hama pada bunga citrus onion dan lain sebagainya ini trips dia meraut dan menghisap lanjut saya punya video yang bisa diputar sebentar oke kita sebentar oke kita putar ini adalah termite termite isoptera iso sama petera dan saya dia adalah social insect nah ini ya jadi dia bertelurnya sangat banyak sekali ini ada kastanya ini ada yang besar ini adalah kastas ini adalah kastas ini yang besar ini ratu ya yang besar adalah ratu untuk bertelur ya for laying eggs ini kepala ini torax dan selebihnya ini abdomen look how big this abdomen oke ini ini ya dia meletakkan telur seperti itu ya telurnya yang banyak nah ini banyak ya telur isinya abdomennya isinya telur semua dia tidak bisa bergerak ya jadi dia disuapin oleh si pekerja di kastas pekerja atau worker ini mampu bertelurnya segitu banyaknya ya reproduksi ya 30 ribu telur per hari dan ini untuk situ-situ ini adalah nimfa yang baru ini kasta ini pas terpracurit tadi ya soldier oke kemudian kita beralih sedikit ke edible insect what is edible insect edible insect itu adalah serangga sebagai sumber protein serangga yang dapat dijadikan sebagai human consumption nah ini kalau di Eropa seperti ini ya dulu ketika saya di Eropa sempat ya memakan insect seperti ini dan bahkan dia dimasukkan ke dalam petis kemudian sebagai ini ya jadi dia alternatif protein pembentuk protein masa depan ya jadi kita tidak tergantung sama daging sapi dan sebagainya ya budaya dan biological proses dari memakan serangga itu disebut dengan entomofagy oke kita lanjut jadi ada banyak yang bisa dimakan ada ada belalang kemudian ada ulat sagu kalau di Indonesia bagian timur dan lain sebagainya jadi ada banyak yang bisa dikonsumsi lanjut ke oke kita selesai sekarang dikonsumsi resumen kuliah resumen video link available in the classroom dan kamu harus upload your assignment sebelum deadline ya deadline adalah 1 week dan and then the next meeting you should present your group ya jadi ada ada 1, 2, 3 ada 6 6 materi yang harus kalian sampaikan ya mulai dari kelompok 1 kelompok 2 3, 4, 5, 6 jadi untuk minggu selanjutnya kita akan banyak membahas mengenai tikus kita akan membahas mengenai pengarah grup 1 mengenai rodentia classification of red jadi klasifikasi dari dari tikus spesies dari tikus itu apa aja tikus itu spesiesnya ada apa aja itu disebutkan kemudian yang kedua adalah biologi dari tikus dan life cycle nya kemudian dari sebenarnya rodentia itu udah banyak tapi ini ya nanti lebih banyaknya kalian bahas mengenai tikus kemudian grup 3 sampai grup 6 ini adalah bagaimana how to control this red bagaimana mengontrol mengenai ulanginya apa itu tbs altbs apa itu grup yokan dan kemudian apa itu biological control dari sama tikus dan sebagainya menggunakan snake tito alba silahkan dibahas jadi use template saya akan memberikan template yang harus kalian gunakan template powerpoint jadi nanti template nya sama powerpoint dalam bahasa inggris maksimal 5 slide dan waktunya nanti presentasinya 5 minutes per group oke i think enough for today and then we continue into zoom for Q&A and i want to see feedback ya from this class thank you so much see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you thank you